selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada tahun anggaran baru ada anggaran anggaran belanja negara kalau kita lihat pertama sebelum kita masuk ke dalam bagaimana berkahnya saliah itu ya kalau kita lihat nih sebagai evaluasi gitu di tahun-tahun 2018 ya seperti apa Ustaz Zaki? silahkan Ustaz Zaki baik Mbak Fitri dan juga para pemirsa Tidakerti Benderamati Allah kali ini kita membahas APBN gitu ya APBN mungkin menyinggung sedikit APBD yang sebenarnya sih gak terlalu jauh beda antara negara dengan daerah karena pasti daerah juga dia berdasar dengan apa yang ada di pusat gitu seperti itu harapannya yang kita bahas kali ini bisa menjadi apa yang masukkan gitu ya masukkan buat umat buat juga terutama yang menyelenggarakan penguasa pemerintah yang menyelenggarakan negara ini gitu ya ataupun pemerintah daerah gitu ya kalau kita lihat APBN ataupun APBD gitu ya yang sudah sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu terakhir 2018 dan sebenarnya kalau 2019 juga sudah dicanangkan gitu ya sudah disahkan gitu ya tinggal bagaimana realisasinya gitu kan untuk setahun ke depan nah disini saya ada contoh ya sampel gitu ya sampel yang sampel ini sebenarnya polanya sama dari tahun ke tahun polanya masih sama yaitu dibagi dua pos ada pos pendapatan ada pos belanja lah ya gitu ya dan kalau kita lihat dari contoh pendapatan negara di APBN 2019 yang saya lihat datanya dari Kementerian Keuangan gitu ya ada 2.165.100 miliar atau sekitar 2.000-an triliun lah itu pendapatan negara nah yang jadi apa unik gitu ya bahwasannya pendapatan negara ini itu yang yang pertama pendapatan negara yang 1.894.000 miliar ini dia porsi besarnya adalah dari perpajakan ya kan pendapatan pemasukan negara sebagai pesannya itu pemasukan negara kan banyak ya yang porsi besarnya adalah dari perpajakan dari 2 juta itu kan ada yang pos pendapatan negara ada pos pembiayaan anggaran gitu ya nah pos pendapatan negara ini sebesar 1.894 triliun lalu pos perpajakannya pendapatan yang berupa pajak itu adalah 1.618 triliun sendiri jadi mayoritas gitu kan dari pajak lalu selebihnya yang dia porsinya agak besar adalah dari yang bukan pajak gitu ya ada juga yang dari hutang seperti juga ada jadi apa namanya ya kita ambilis bahwasannya kalau kita lihat kok anggaran itu dari pajak gitu ya paling besar padahal kan kalau kita tahu kebutuhan menyelenggarakan negara itu kan banyak gitu ya kebutuhannya sangat banyak dari pendidikan kesehatan apalagi gitu kan bagaimana pembangunan gitu dan juga mungkin bagaimana aparatu negara itu bisa berjalan kan seperti itu dan mungkin subsidi-subsidi itu kan juga butuh biaya ketika itu mayoritas dari pajak maka ini ada sesuatu yang enggak berjalan gitu kenapa mayoritas pengasukannya mengambilnya dari pajak harusnya kan dari sektor yang lain seperti itu lalu juga kalau dari pemerintah dari APBD itu juga sama hampir sama polanya dari pendapatan tertinggi porsinya itu adalah juga dari yang sektor perpajakan karena pusatnya juga begitu daerah juga mengkiblatnya ke sana begitu seperti itu dan juga kalau dari pemerintah daerah terutama daerah Lampung sekarang sedang mencanangkan gerakan untuk membangkitkan para wisata yang sebenarnya sudah ada peningkatan akan tetapi semakin difokuskan lagi untuk pemasukan itu atau bagaimana peningkatan kesejahteraan itu dari sektor pariwisata itu menjadi produk domestik bruto ketiga yang pertama dari sektor pertanian dan perkebunan lalu industri pengelolaan lalu yang ketiga ini dari pariwisata nah kalau secara nasional itu pariwisata ini dia produk domestik brutonya itu dia sekitar 10% dari total nah kalau di ASEAN itu tertinggi Indonesia mengandalkan pariwisata padahal kalau kita tahu Indonesia ini kekayaannya justru besar gitu kan tambang di mana-mana pulau mana yang ada tambangnya kan luasnya paling luas gitu kan garis pantai paling banyak karena pulaunya banyak hutan juga masih banyak gitu kan manusianya pun juga besar gitu ya sumber daya manusianya besar kalau itu dikelola dengan baik maka ya cukup dengan mengelola itu sumber daya alam dan manusia sehingga bisa mendapatkan ada pemasukan sumber penerimaan negara yang sangat besar gitu jadi tidak hanya mengandalkan pajak gitu memang tidak hanya mengandalkan pajak tetapi mayoritas ini adalah dari pajak ini kan suatu yang sangat yang menurut saya sih memprihatinkan gitu artinya apa artinya ketika negara ini mengandalkan pajak artinya dia seperti ya kayak ya apa namanya kasarannya seperti preman gitu karena dia ingin menarik sesuatu memalak dari rakyatnya berupa pajak tadi dengan alasan pajak ini untuk pembangunan jadi bagi yang dia pembayar pajak yang tertib pembayar pajak dia dianggap sebagai apa namanya yang berperan besar yang berperan besar di dalam pembangunan seperti itu tapi ini kita sungguh miris gitu jadi kalau kita lihat tadi ya kalau dari lautan ada garam ada ikan gitu ya dan yang lain sebagainya itu ketika dimanfaatkan ya dikeluar dengan baik maka akan menjadi sumber yang sangat besar gitu lalu SDM nya ada gitu tinggal mereka bagaimana dididik agar bisa mengeksplorasi gitu ya secara bijak gitu ya karena kalau tidak bijak juga nanti efeknya ke jangka panjang seperti itu bagaimana generasi berikutnya nanti tidak bisa menikmati lagi kalau terlalu eksploitasi seperti itu ya apalagi hutan hutan kita juga termasuk besar gitu ya sekitar ada berapa ribu berapa juta hektare kan itu ketika dikeluar dengan baik hutan tersebut maka itu bisa bermanfaat akan tapi kan sayangnya sekarang ini ada pengelolaan hutan jadi ada HPH yang diberikan kepada pengusaha gitu kan diberikan kepada pengusaha sehingga jadi yang harusnya untuk rakyat tetapi itu diberikan kepada apa namanya pengusaha tertentu gitu ya yang itu nanti keuntungannya mengalir ke sana nah negara itu dapat untungnya dari mana dari pajak gitu ya pajak yang dihasilkan oleh pengusaha tersebut gitu seharusnya mengambil induknya begitu ya bagaimana seandainya ketika dikeluar sendiri gitu ya hutan itu dikeluar sendiri tambang itu dikeluar sendiri gitu ya maka itu akan jauh manfaatnya lebih besar gitu ya dirasakan oleh masyarakat gitu jadi tidak hanya tidak sekedar mencukupkan diri dengan mengambil pajaknya saja yang diambil dari para pengusaha seperti itu menarik sekali perobohan kita ya muslimah yang ada di rumah tentunya juga kita akan bagaimana mendapatkan penggambaran nanti apakah sumber pendapatan atau sumber-sumber negara itu bolehkah dalam syariat Islam itu memajaki karena sebagian besar seperti itu kita lanjutkan nanti Ustazah baik pemisah Tegat TV yang dirahmati Allah kita akan lanjutkan obrolan kita setelah iklan berikut ini tetapi bincang muslimah selamat menikmati selamat menikmati